Boleh, boleh. Boleh, boleh, Pak. Itu kejadian-kejadiannya di mana? Oke, Pak. Terima kasih, ya, Bang, ya. Kejadiannya pas di pos pos Geraha Jaya, jalan saduan nomor 1 dan 4, kejadiannya kira-kira jam 5 lewat 10, dan di sisi titik itu terlihat ada anak pemuda mengenakan jeket. Jadi wajahnya tidak terlihat. Dan yang kehilangan itu nama Ruben Penjaitan, dan yang kehilangan itu adalah Mpon Orpo A9-280. Kebetulan isinya itu file-file sensing, salah satunya itu file fixer tersebut, Bang. Itu Bang, korban abang sendiri atau kawan, Bang? Iya, saya selaku korban, Bang. Kebetulnya, kan, saya sudah melihat orang ini, kira-kira jam 4, tapi entah apa, saya lihat video di handphone saya, dan saya kecilkan ternyata saya sedih lihat di CCTV, tidak jump di handphone saya pada jam 5 lewat 10, Bang. Itu orangnya abang kenal atau gimana, Bang? Kalau orangnya enggak saya kenali, Bang. Dan itu tadi pas yang abang melihat, dia ada berapa orang, Bang? Apa, Bang? Itu pas abang melihat ada berapa orang, Bang? Kalau pada jam 4 itu, saya melihat dia atau orang. Cuman, ketika saya melihat CCTV, kayaknya itu dua orang yang berbeda. Mungkin, dia memanggil orang satu lagi, supaya memang teman-teman itu dari luar. Dan ini, Bang, sudah ada abang laporkan ke polisi enggak, Bang? Apa, Bang? Sudah ada abang laporkan ke polisi enggak? Inilah rencananya, Bang, mau laporkan ke polisi, karena kebetulan hujan, ini mau otw kaya tanpa polisi, Bang. Dan harapan abang bagaimana, Bang? Harapannya, Bang, handphone itu balik sama filenya itu, file-nya itu yang sangat berharap, Bang. Soalnya, yang ada di alam itu kan, nomor-nomor keluarga, nomor-nomor kampus, ada juga file deskripsi, ada juga foto-foto penting lah, soal foto teman-teman. Soalnya, file itu yang paling berharga sih, Bang.